Pemirsa dalam acara Silaturahmi dan Halal-Bihalal Gubernur Jambi bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Masyarakat Kabupaten Tebo. Gubernur Jambi Al-Haris memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tebo, beserta jajarannya dan juga seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan COVID-19. Gubernur Jambi Al-Haris Jalin Silaturahmi dan Halal-Bihalal 1443 Hijriah bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tebo, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Bupati Tebo Sukandar pada Kamis 19 Mei 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengajak seluruh masyarakat dalam mematnai kegiatan Halal-Bihalal bukan hanya sebagai acara seremonial biasa, namun ada hakikat penting yang terkandung dalam Halal-Bihalal, yaitu untuk saling memaafkan setulus hati dan berlapang dadam menerima semua keberagaman dan perbedaan, membangun kebersamaan dalam keberagaman, sebagai wujud syukur atas ramad perbedaan dan keberagaman yang ada. Al-Haris menuturkan Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 ini, berbeda dari perayaan Idul Fitri dua tahun sebelumnya, di mana perayaan Idul Fitri kali ini tidak lagi diselenggarakan dengan pembatasan sosial yang ketat, sehingga terasa kegembiraan luar biasa karena pemerintah telah memperbolehkan mudik, bersilaturahmi halal-bihalal dengan keluarga dan kerabat tercinta secara langsung. Pada kesempatan itu, Al-Haris juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Tebo, beserta jajarannya dan juga seluruh Forkopimda yang telah bekerja keras dalam upaya penanggulangan COVID-19. Ia mengungkapkan kekompakan Kabupaten Tebo yang membuat program vaksinasi dapat terlaksana dengan baik dan menempati urutan kedua tingkat keberhasilan di Provinsi Jambi. Dengan bunga itu perimbang, merangin, dia melejit. Langsung ke peringkat dua. Kalau seandainya tebo ini di kota, pasti sudah lebih tinggi lagi. Nah ini luar biasa. Ini adalah karena kekompakan, Pak. Kabupaten bisa memimpin kejaran, di bawah saya kejalanan semuanya. Yang tidak kompak itulah bangsalin. Nah kelihatan itu semua. Nah berikutnya, saya juga apresiasi kondisi Kabupaten Mas Tebo juga aman. Alhamdulillah.